Intro Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI bersama Pengedilan Agama Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar diskusi dan rapat koordinasi pengawasan pencegahan perkawinan anak di Aula Pengedilan Agama Kota Cirebon, Kamis 1 Agustus 2024. Dalam diskusi dan rapat koordinasi pengawasan pencegahan perkawinan anak ini dihadiri Pejabat Sekda Kota Cirebon, para Kepala Dinas, Pemda Kota Cirebon, Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Ketua MUI Kota Cirebon, para Dekan Fakultas Hukum Sekota Cirebon, Pengurus PCNU dan Muhammadiyah Kota Cirebon dan para Pegiat Perlindungan Anak di Kota Cirebon. Ketua Pengedilan Agama menyatakan diskusi dan rapat koordinasi pengawasan pencegahan perkawinan anak yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak, khususnya di wilayah Kota Cirebon. Adanya acara ini, saya secara pribadi dan tadi juga Bu Komisioner KPAI menyampaikan optimismenya yang sangat tinggi. Cirebon ini bisa menjadi best practice untuk daerah-daerah lainnya, minimal di Jawa Barat, bagaimana usaha pencegahan perkawinan usia anak bisa dilakukan lintas sektoral oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan kerjasama yang erat, bahu-membahu, menutup semua lubang perkawinan usia anak ya Bu ya. Bunda ya. Sementara Komisioner KPAI, Ayra Mayanti, menyatakan kedatangannya untuk melihat secara langsung pengawasan pencegahan perkawinan anak di Kota Cirebon. Untuk data secara nasional, pernikahan anak di setiap daerah berbeda-beda. Harus dijadikan role model ya, bagaimana pelibatan stakeholders ini untuk sama-sama berperan melakukan pencegahan perkawinan anak. Ada dari pengadilan agamanya, ada di P3AKB-nya, dan mungkin nanti juga ada dari dinas-dinas yang lain ataupun keterlibatan masyarakat, baik dari organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dan tentunya lembaga pengawas seperti kami dari KPAI atau di daerah ada KPAI-D. Selain melakukan pengawasan pencegahan perkawinan anak, pengadilan agama Kota Cirebon juga menyiapkan atau membuka tempat konsultasi sebelum melakukan pernikahan anak, yakni help center. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menatapkan help center PA Cirebon menjadi best practice pencegahan perkawinan anak di daerah. Fadlian Tosugiono, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat Terima kasih.